Intro Terkait dengan terbitnya suatu pemberitaan yang pernah tayang ke publik Tentang adanya dugaan kekosongan kantor penghulu pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dalam persoalan itu saat didatangi wartawan di beberapa waktu lalu Ada beberapa kantor penghulu terlihat kosong salah satunya kepengeluan pedamaran Dalam waktu yang bersamaan belum ditemukan suatu alasan dari pihak terkait Hingga membuat pertanyaan di kalangan publik Untuk itu saat diwawancarai reporter Palapa TV di kantor penghulu pedamaran Selasa siang 02 Mei 2023 Wan Asari menjelaskan bahwa kekosongan kantor penghulu pedamaran Waktu lalu disebabkan adanya urusan yang bersifat penting Makanya kantor terlihat kosong Ada pun kedatangan rekan-rekan wartawan waktu itu Mungkin berketepatan dengan adanya urusan penting Sehingga anggota kepengeluan pedamaran meninggalkan kantor Namun setelah urusan di luar kantor selesai kantor penghulu pedamaran Kembali beraktifitas seperti biasanya Demikian keterangan dari penghulu pedamaran selasa siang saat diwawancarai reporter Palapa TV di ruangan kantornya Alasannya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan pas rekan-rekan media Teman-teman kita pada waktu itu Datang di kantor kepengeluan pedamaran Secara kebetulan Mendadak anggota kita Ada kepentingan urusan di Pukesmas kepengeluan pedamaran Selepas itu Anggota kembali ke kantor Sesuai dengan jan kerja Untuk melayani urusan masyarakat Reporter Palapa TV Hanwoko Afriyadi Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!